Betapa riang wajah anak-anak kecil yang sedang belajar mengaji bersama suasana sore yang hening membuat anak-anak binaan madrasah Bani Rashid khusuk melakukan kegiatannya. Ada yang sedang mengaji, sesekali ada pula yang sedang melirik kepada tim rumah yatim karena kedatangan tim rumah yatim ke madrasah tersebut. Kali ini tim rumah yatim area Jawa Barat mengunjungi salah satu mitra baru yaitu madrasah atau yayasan Bani Rashid. Betapa riang dan bergembira anak-anak binaan madrasah tersebut terlihat aktivitas dari segerombolan anak-anak sedang mengaji dan bermain kesana kemari. Maksud kedatangan rumah yatim area Jawa Barat adalah memberikan bantuan berupa wakaf Quran untuk yayasan Bani Rashid. Wakaf Quran ini diberikan secara langsung oleh tim rumah yatim kepada salah satu ustadz yang sedang mengajar di madrasah tersebut. Bimbing dan anak-anak mengucapkan banyak terima kasih banyak manfaatnya. Kemudian tujuan ke depannya insya Allah dengan keluarga ini bisa tambah ke bawasan dan visi ke depan. Insya Allah manfaat keluarga ini bukan untuk hanya anak-anak TK atau anak-anak SD. Bantuan wakaf Quran ini dimaksudkan untuk menunjang kebutuhan anak-anak di madrasah tersebut. Nantinya selain wakaf Quran, insya Allah kedepannya rumah yatim juga akan memberikan beberapa bantuan kepada mitra baru rumah yatim tersebut. Sarana wakaf ini diberikan kepada madrasah atau yayasan yang berada di Kampung Bojong Salam RT2, RW4, Desa Bojong Salam, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Semoga nantinya bantuan wakaf Quran ini dapat dipergunakan dengan semestinya dan dapat mempermudah anak-anak dalam mengembangkan ilmunya. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan, RYTV melaporkan.